Ketua Umum PKB Bagaimana suasana keadaan politik, bilang kita bersyukur, suasana tenang, bermacam-macam soal, kita bahas bersama dalam suasana mungkin, karena sudah beberapa waktunya ketemu ya, suasana hangat lah ya. Gak ada arahan, tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman pers, ada aja. Pertengahan Juli lalu, Surya Palo yang sempat renggang dengan Jokowi sejak Partai Nasda mendeklarasikan Anis Baswedan sebagai bakal capres bertemu dengan presiden di istana. Dalam pertemuan saat itu, Jokowi menanyakan siapa jawab pres pendamping Anis kepada Surya Palo. Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anis itu barangkali. Saya bilang saya juga belum memaham, barangkali Pak Anis yang paling tahu. Ya, itu aja kira-kira begitu. Lebih jauh di bulan Mei, saat hubungan Jokowi dan Surya Palo tengah di puncak kerenggangan, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan juga bertemu Surya Palo sambil makan siang. Luhut menyebut, ia dimintai saran siapa jawab pres Anis oleh Surya Palo, dan ia pun memberikan sarannya. Pertemuan Surya Palo dengan Presiden Jokowi usai menguatnya duet Anis Caimin jadi sorotan. Pertemuan Surya dan Jokowi merupakan kali kedua, sejak hubungan keduanya renggang pas Canas dan mendeklarasikan Anis Paswedan sebagai jawab pres tahun lalu.